Kota Cimahi Nyoman Sukadana, sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah corona, umat Hindu di Kota Cimahi dan sekitarnya tidak akan melaksanakan rangkaian perayaan secara besar-besaran. Pihaknya tidak akan menghadirkan banyak orang, maksimal hanya 30 orang. Setelah ibadah, mereka akan langsung membubarkan diri. Setelah mendatang, umat Hindu akan melangsungkan ritual Taur Agung Kesanga, dilanjutkan dengan catur berata penyepian keesokan harinya. Antisipasi lainnya, pihak pengelola Pura tertua di Jawa Barat tersebut meminta pemerintah Kota Cimahi melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian Pura. Surat edaran dari Pak Wali, surat edaran dari Pak Gubernur, begitu juga dimilis kami. Oleh karena itu, kami juga tadi mengadakan melasti, karena rangkaian kami ada melasti, ada Taur Saksanga, ada Iraya Nyepi. Nah, tadi pagi kami melakukan melasti, dan dihadiri sedikit. Kami juga harus menghargai dan mengurangi apa keputusan Pak Wali, karena menurut ajaran kami dalam catur guru itu, beliau termasuk guru sesu, apapun kebijakan beliau ke pihak semangat. Oleh karena itu, tadi kami melakukan sini kegiatan persembayangan bersama, tidak banyak. Mungkin tidak ada 30 orang, ibarat selesainya kita bubar. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Wali Kota Cimahi Ajai M. Priyatna turun langsung melakukan penyemprotan di Pura. Berbagai sudut Pura tidak luput dari penyemprotan disinfektan. Ajai berharap agar rangkaian perayaan nyepi dilaksanakan dengan sederhana dan tidak dalam jumlah masa yang banyak. Meminimalis penyebaran virus, khususnya di Kota Cimahi. Karena memang kita ini sudah terkepung juga, Kota Bandung sudah mengumpulkan resmi ada, Kewodan Bandung juga, KBP kalau nggak salah sudah ada. Dan di kita pun juga disinyalir sudah ada. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa ini salah satu preventif pencegahan. Ajai M. Priyatna pun meminta agar pihak pengelola Pura Wirar Lokanata melakukan penyemprotan disinfektan mandiri secara berkala.